Assalamualaikum, bertemu lagi dengan channel Autodidak Sekarang saya akan menurunkan shock depan pada motor NMAX Nah disini kalau kita lihat Untuk batas penurunannya itu Ada biasanya di Ada bekasnya disini ya shock Ini ada disini nih Ada bekas yang sering dia pakai buat shock maksimalnya disini nih Nah disini ya Berarti untuk menaikan maksimal ada disini ya Jadi kita naikkan nanti batasnya segini Nah jadi untuk batas maksimal untuk menaikannya itu Ada disini, jadi kita naikkan sampai sini ya Jangan sampai kelebihan ya Karena nanti akan menggencet ini ya Sealnya Nah ini ya Jadi maksimal segini Nah oke Pertama-tama kita harus melepas dulu untuk baut yang paling atas ya Ini udah saya kendorkan ya Kita lepas dulu Nah ini juga ya Nah untuk yang paling di bawah ini dikendorkan saja Kita mulai penurunan Atau menaikkan shocknya ke atas Dengan cara digoyang-goyangkan ya Oke jadi seperti itu ya Sampai maksimal batas ini Oke setelah itu kita setting Untuk kanan kiri biar lebih center Oke sudah pas ya baru kita kencengkan ya Untuk bagian bawahnya dikencengkan dulu Oke Nah untuk bagian yang atas Kita kan tidak bisa menggunakan baut ini lagi Karena shockannya sudah naik Dan tidak bisa masuk ya Nah kita harus menggantinya dengan Baut yang lebih kecil ya Nah ini lebih kecil ya Eh nggak bisa ya Dari sini harusnya Nah Oke jadi tadi sudah terlihat ya Pada saat pengesokan itu Pas ya disini nih Jadi tidak kena ininya Jadi aman ya Kalau misalnya mentok Itu kita turunin aja lagi Atau mungkin kurang tinggi lagi ya Ditinggin lagi bisa disetting ya Yang penting kita tes dulu Untuk maksimal sampai mentoknya itu Seberapa ya Baru disetting-setting lagi aja Nah setelah disetting Pastikan lagi ini kenceng ya Nah Oke bagian depan sudah selesai Nah sekarang bagian belakang Untuk shock belakang ini Sudah saya ganti ya Shock tabung merek DBS Yang ukuran 300mm ya Ini untuk ukuran maksimal ya Karena kalau di bawah itu Biasanya ini Kena sparkboard ya Nah ini Sudah ukuran pas banget Biasanya kalau Mentok sparkboard Pada saat Ngesok Mentok Itu bunyi Serit gitu Karena Terseretnya ban Dengan sparkboard itu ya Nah ini juga Untuk shock ini Juga bisa disetting Untuk kekerasannya Ada di atas sini Bisa disetting Nah ini saya Settingnya ini Tidak terlalu keras ya Jadi biar makin ceper Tapi shocknya pas gitu ya Itu kita bisa tes dulu Untuk Biasanya beban Biasanya kita paling maksimal lah Boncengan sama siapa gitu ya Nanti Kita Tes aja Dijalanin dengan Beban paling berat gitu ya Pasnya semanah Oke lalu untuk ban Ban ini saya pakai Ukuran 150 Per 60 Per 13 ya Nah 60 nya ini ya Untuk Keceperan disininya ya Cuma untuk 150 nya Dia lebih Bulet jadi kelihatannya Untuk ban depan Saya menggunakan Ukuran 120 Per 70 Per 13 Ringnya ya Untuk penurunan soket Tidak perlu membuka bodi Sebenarnya ya Tidak perlu buka ini Cuma Kemarin Sekarang saya Biar Cuma Karena Biar Mudah Untuk Videokan ya Tadi Jadi saya Buka Untuk bodinya Sebenarnya Bisa langsung ya Seperti ini Lewat kolong String aja begini Jangan lupa Dpin Tidak perlu 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 Oke cukup untuk penurunan shock NMAG ya Untuk penurunan shocknya maksimal sekali Seperti ini Kalau diturunin lagi mungkin akan Terlalu ini ya Ekstrimnya Itu depan bisa mentok kalau diturunin lagi Belakang juga bisa nyeret ya Dan yang ini juga Kenal pot nih Kalau ada polisi tidur ini akan lebih sering Sering mentok ya Dan untuk tes ngebut Enak sih dia Ya normal aja lah Enak gitu stabil gitu ya Untuk nikung-nikung juga stabil Enak Oke semoga bermanfaat ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya